hai oke kembali lagi dengan kapasitas nah disini saya baru saja dapat proyek untuk dibuatkan pendeteksi gas dan pendeteksi api ya jadi untuk deteksi gasnya ini menggunakan sensor mv2 lalu deteksi apinya menggunakan flame sensor yang empat pin jadi untuk deteksi gas dan api ini memanfaatkan fungsi analog ya jadi yang digunakan pin analog output ya dari sensor mv2 dan flame sensornya semuanya menggunakan data analog jadi data yang digunakan kalau misalkan gasnya ini nilainya lebih dari 150 ppm dia nanti akan menyalakan kipas yang ada disini dimana kipasnya juga sudah terhubung dengan travel relay kipasnya disini menggunakan sumber tegangan 12 volt DC makanya disini saya gunakan adaptornya ini 12 volt DC ini adaptor saya lalu untuk pompanya juga 12 volt DC karena USB 3.2 nya menggunakan 5 volt DC makanya disini saya gunakan LM2596 untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt DC ya teman-teman nah itu untuk yang mv2 terus kalau misalkan yang sensor apinya ketika misalkan nilainya itu terbaca sekitar 760 Nm nanti dia akan menyalakan pompanya ini ya jadi akan menyerem apinya lah istilahnya nanti jadi seperti itu dan nanti pun setiap saat sensor itu terbaca atau terpenuhi fungsinya dia akan mengirimkan whatsapp ya jadi dia akan mengirimkan whatsapp ke nomor yang di 7 ya nah ini nomor yang di 7 sudah ada disini nanti ketika sensor gasnya atau sensor apinya ini terdeteksi maka dia akan mengirimkan notifikasi ke whatsapp yang sudah ditentukan nomornya nah dan ini untuk ISP32 dan ini ada buzzer nah ini bisa dilihat ada light power sama light warna biru light powernya warna merah light birunya ini menandakan bahwa dia ini sudah terkoneksi dengan wifi ya untuk ISP32 ya jadi alat ini bisa bekerja dengan wifi atau tanpa wifi kalau misalkan nanti tanpa wifi alat ini masih bisa bekerja secara keseluruhan baik sensornya ataupun outputnya ini nanti bisa bekerja semua tetapi dia tidak bisa mengirimkan ke whatsapp apinya karena tidak ada koneksi wifi nya tapi kalau wifi koneksi nya ini berwarna biru atau light nya ini menyala maka dia nanti bisa mengirimkan whatsapp ke nomor yang sudah dituju ini ya nah jadi seperti itu nah sekarang saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya ya dan disini saya akan coba untuk sensor gas, sensor gas dulu nanti dia akan menyalakan kipas ya jadi gas nya ini saya gunakan dari korek api ketika ada gas keluar dari korek api saya tekan dari koreknya ini nah dia nanti akan menyalakan kipas dan menyalakan buzzernya dan dia nanti akan mengirimkan whatsapp ke nomor yang sudah dituju ya memberikan peringatan terdeteksi gas seperti itu nah ini sudah masuk untuk whatsapp nya peringatan terdeteksi gas ya karena ini tadi untuk sensor gas mg2 nya dia terdeteksi dia menyalakan relay dan menyalakan kipasnya nah ini untuk yang gas sekarang untuk yang apinya nah karena apinya ini saya setting di analog dan nilainya itu sekitar 760 jadi apinya ini harus benar-benar terbaca di depannya ya jadi saat apinya ini terbaca nanti dia akan menyalakan water pump yang ada disini ya nah ini water pump nya dia nyala menyalakan relay dan ini untuk whatsapp apinya dia sudah masuk peringatan terdeteksi api nah jadi seperti itu jadi dia bisa mengirimkan notifikasi ke whatsapp lain setiap intinya baik saat misalkan dia mendeteksi adanya gas atau mendeteksi adanya api disini nah nah ini tadi dia menggunakan koneksi internet jadi kalau misalkan tidak ada koneksi internet ya nah ini hotspot nya saya matikan terlebih dahulu ini saya matikan untuk hotspot nya biar tidak terbuka dengan internet nah ini hotspot nya saya matikan dan ini akan saya reset dulu biar kelihatan bahwa wifi nya ini tidak connect jadi saya tekan tombol EN nah saat saya tekan tombol EN nanti dia tidak akan menyalakan dari led warna biru disini karena tidak ada koneksi wifi internetnya jadi dia akan membaca dulu sekitar 10 detik apakah ada koneksi internet kalau misalkan tidak ada koneksi internet di ESP32 nya dia akan membypass dan akan mengeksekusi program yang untuk sensor MG2 sama flame sensor nya dan nanti dia tidak bisa mengirimkan notifikasi ya karena disini untuk koneksi internetnya dia tidak terhubung ke ESP32 nya jadi tetap bisa menjalankan untuk driver relay nya untuk menyalakan kipas dan motor pump atau pump nya nah sekarang saya akan coba untuk nyalakan kipasnya dengan memberikan gas di sensor MG2 nya nah bisa dilihat saat terbaca adanya gas kipasnya nyala dan driver relay nya nyala ya padahal disini untuk koneksi internetnya dia mati dan tidak ada notifikasi whatsapp disini nah sekarang saya akan coba untuk sensor api nya ketika ada api terbaca nah dia akan menyalakan water pump nya jadi saat water pump nya ini menyala mengeluarkan air dia akan mematikan api yang terbaca oleh sensor api nya ini ya dimana nilainya sekitar 760 nm dan dimana nanti nilainya bisa disetting jadi untuk prinsip program ini menggunakan fungsi analog merubah dari data analog berubah menjadi data digital ya nah jadi prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu dan mungkin bagi teman-teman yang punya project ingin dibuatkan project nya bisa langsung chat saja di tokopedia atau shopee saya atau teman-teman bisa diskusi lewat instagram saya teman-teman tinggal DM saya saja di instagram ya teman-teman untuk link nya teman-teman bisa cek saja di deskripsi nanti saya taruh untuk link shopee tokopedia dan instagram saya ada di deskripsi ya teman-teman nah jadi untuk project nya ini kalau misalkan teman-teman membutuhkan alatnya teman-teman juga bisa pesan program beserta alatnya yang sudah dirangkai seperti ini jadi sudah jadi tinggal nanti siap pakai ya jadi tidak perlu untuk merubah atau setting lagi atau kalibrasi lagi nanti sudah siap tinggal digunakan tinggal dijelaskan detailnya saja nah oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasito patch bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax